Kembali kita ke Kuningan, ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Kuningan Ijeni bertanya dok, saya sudah divaksin Jenis Sinovac Sudah dosis 2 Saya ditawari di perusahaan Untuk vaksin lagi jenis Moderna Apakah penambahan Vaksin ini jadi masalah baru Ketubu saya? Dapat kabar vaksin Moderna menyebabkan efek demam Selama 2 hari Saya bukan tenagana ke semua penjelasannya Dok, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami tahu vaksin Moderna itu Vaksin yang paling tinggi Efikasinya Jadi kalau bahasa Bang Yus Paling jos Maksudnya Kalau secara kualitas itu Paling tinggi ya tentunya itu juga Akhirnya ada efek samping yang tinggi juga Dan yang kami rasakan Kemarin ya luar biasa Demam dan rasanya badan itu Sakit semua memang Tapi ya gak masalah gitu loh Gak masalah itu proses Bahwa tubuh kita memproses vaksin itu Gak masalah Jadi Jadi persiapkan saja Saat di vaksin Moderna itu Ya kita sangat mungkin Bakal demam Dan bakal sakit semua badannya Tapi itu gak lama kok Cuma satu hari saja Dan gak masalah Gak masalah Jadi bahwa Husnudoni saja Berarti reaksi di tubuh kita itu Masih normal Masih bagus Metabolisme masih oke Sehingga Langsung berproses Membentuk antibody Semoga antibody-nya terbaik Jadi semoga Apa Tercapai Ketujuan dari vaksinasi itu Sendiri Seperti itu Jadi gak masalah Apapun yang tersedia Jadi dok Vaksin yang terbaik apa? Vaksin yang terbaik adalah Yang tersedia di tempat Anda Saat ini Udah itu saja Jadi jangan milih-milih Udah gitu Jangan milih-milih Yang ada saja Bismillah Nanti dok Tapi yang ini gini Yang itu gitu Allah yang menyempurnakan Udah gitu saja Bismillah Jangan lupa berdoa Seperti itu ya Semoga manfaatnya Milih-milih kalau beli ya